Intro Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya menyewan dapat kembali menemani Anda dengan informasi tentang beradam kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap hanya di PPSC News Intro Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menggelar kegiatan sosialisasi penerapan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Insinyur Bambang Aryadi MM Mungkin hampir semua tarif yang tercantum di Kepala Pelabuhan ini mengalami kenaikan Tapi saya kira walaupun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pasal yang berhubung terjadi misalnya di BPS Cilacap ini Tarif-tarif yang berlaku di dalam BPSC ini masih lebih kurang daripada tarif yang berlaku di pasal yang berlaku di dalam BPSC ini Yaitu saya kira-kira adalah kata-kata tertib hukum Sosialisasi ini diikuti oleh 30 peserta dari perusahaan atau stakeholder dalam lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan menghadirkan naras sumber dari subbagian keuangan dan umum Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap Heru Wahyudi SAP MSI yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Dr. Handes Enoh Sandi Prayitno MM Diadakannya kegiatan sosialisasi ini agar para stakeholder dapat tertib administrasi dengan mengetahui peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sehingga dapat meringankan beban para pengguna jasa bila terjadi keterlambatan pembayaran Terbitnya peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015 merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan untuk menyesuaikan jenis dan tarif penggunaan perikanan sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2002 tentang tarif dan jenis atas penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan Selain dengan pemberian materi Narasumber juga memberikan waktu pada peserta untuk tanya jawab Dilaksanakannya sosialisasi peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015 diharapkan agar pelayanan kepada para pengguna jasa serta PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap akan meningkat Bapak-Ibu sekalian khususnya para nelayan yang di bawah 10 GT ini atau sampai dengan 10 GT ini itu tidak membutuhkan izin lagi Baik Ya pengguna saya demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan Saya Perniawan dan seluruh tempat kerja yang bertugas perusahaan Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda